Belajar kesadaran itu sebenarnya seperti orang naik tanda atau seperti naik eskalator sih, benar mas itu idealnya? Sebetulnya itu enggak naik, tapi turun. Turun. Kesadaran itu kondisi natural kita, bukan suatu pencapaian. Kenapa kok banyak orang menganggap itu pencapaian? Berarti kalau selama ini kita ngobrol nih Mas Riko, lihat kemudian ada hal-hal yang kiranya tidak enak gitu. Kita anggap itu sebagai sebuah cobaan gitu. Sebenarnya itu semua adalah berkah yang tersamarkan ya? Iya, itu semua adalah berkah yang tersamarkan. Kita aja yang memaknainya terlalu sempit dan dangkal. Iya, terlalu dangkal. Hanya lihat dari perspektif ombak aja ya? Iya, makanya perlu dibiarkan masuk. Nah kalau tepakan Mas Riko sendiri nih, soal kan waktu kita kecil gitu kan kita diajarin ya. Nanti itu Le, ada yang namanya hari kisah, ada yang namanya hari pembalasan. Menurut Mas Riko, itu semua terjadi di dunia atau setelah manusia mati sih? Gini, kita perlu tahu kenapa orang membuat dogma seperti itu. Kan berarti untuk menciptakan ketakutan kan? Betul. Agar masa lebih bisa diatur. Itu pertama. Yang kedua, agar lebih bisa diatur. Kenapa kok setiap dogma pasti memberi harapan masa depan setelah kematian dan pelarangan set? Dua itu pasti ada di semua, di semua mahkamah. Pasti ada. Kenapa? Karena ketika kita memberikan harapan masa depan, akhirnya saat ini hanya menjadi ruang tunggu. Dan itu yang fatal. Akhirnya kita tidak mampu hidup dari basis apa ya? Basis perayaan. Karena kita menunggu. Kita tidak bisa merayakan hidup kita saat ini. Iya. Dan yang kedua, kenapa seks diracuni? Seks tidak bisa dihancurkan, hanya bisa diracuni. Mau didokmalkan apapun, entah seks itu tabu, dosa, dan lain-lain, manusia tetap melakukan seks. Hanya saja seksnya tidak bisa total. Karena sudah teracuni dogma. Dan ketika seks itu teracuni, ya sama kayak kerbo yang diemaskulasi, eh dikastrasi. Ketika kerbohnya dikebiri, dia baru bisa diajak baca sawah. Kalau tidak dikebiri, ya tidak bisa. Orang yang seksnya diracuni, dia lebih bisa diatur. Dan lebih mudah dibodohi. Seksnya diracuni, lebih mudah diatur, dan lebih mudah dibodohi. Iya. Karena apa? Karena dia tetap akan melakukan seks. Tapi didampingi oleh rasa bersalah. Nah, rasa bersalah itu yang digunakan untuk mengatur. Karena dengan rasa bersalah, dia jadi tergantung dengan sosok tertentu. Jadi sebenarnya, terkait dengan durasi lama itu ada kaitannya dengan seksnya dia melakukan seks dengan pasangan itu dia merasa bersalah atau tidak? Ada kaitannya sama itu? Ada kaitannya dengan itu. Oke, oke, oke. Nah, Mas Riko, ini kan kita sama ngobrol kayak gini, kan teman-teman yang nyaksikan di rumah, kan kita sedang belajar kesadaran. Iya. Belajar kesadaran itu sebenarnya seperti orang naik tanda atau seperti naik eskalator sih, benar Mas Riko? Sebetulnya itu tidak naik, tapi turun. Turun. Kesadaran itu kondisi natural kita, bukan suatu pencapaian. Kenapa kok banyak orang menganggap itu pencapaian? Karena dia menolak pengalaman saat ini. Padahal kesadaran ada di balik pengalaman. Apapun pengalamannya, pasti ada ruang kesadaran di baliknya. Yang sadar atas pengalamannya. Intinya, pada dasarnya sebetulnya kita tidak perlu belajar kesadaran. Karena kita sudah sadar. Kita sudah kesadaran itu sendiri? Iya. Kalau Mas Ender itu tidak sadar. Coba Mas Ender berusaha tidak sadar. Bisa tidak? Tidak bisa. Cuma yang perlu kita latih adalah kita menyadari bahwa kita sedang sadar. Itu doang. Menyadari bahwa kita sedang sadar. Ya sama, kayak misal tombolnya itu on terus, tidak ada tombol off-nya. Tapi kita ngira kalau kita off, padahal kita selalu on. Mantap, mantap. Nah, sekarang gini Mas. Aku tuh heran gitu ya. Ketika kemudian ada orang, ada beberapa teman-temanku dia bisa ngasih kesaksian gitu. Nyebut misalnya di situ sebenarnya sendal gitu ya. Tapi tiba-tiba jadi ayam gitu. Hmm. Ada orang yang nyambuh kayak gitu tuh ternyata bisa loh. Kenapa? Itu mengalami hal-hal apa sebenarnya? Atau memang merubah, merubah objek di matanya orang yang dia pengen tunjukin atau seperti apa sebenarnya kenyataannya? Nah itu nggak tahu. Aku belum pernah ngalamin soalnya. Jadi tidak bisa komentar lebih jauh. Kalau aku komentar nanti jadunya asumsi. Kecuali aku ngalami misalnya Om Tego dirubah jadi kuntilanak. Itu aku ngalami berarti. Wah keren ini. Oke sekarang gini Mas. Banyak orang sekarang kan teman-teman remaja gitu ya. Hmm. Suka sesama jenis. Hmm. Otomatis sebagai orang tua di galau. Semua dia sudah dicoba. Tapi tidak ada yang berhasil. Konsultasi ke khus ini, khus itu. Hmm. Seh sana, seh sana, seh sini gitu ya. Nggak ada, nggak ada hasilnya gitu. Sedekah udah dicoba juga nggak ada hasilnya. Andai kata kemudian orang itu datang ke Mas Diko. Mas Diko anakku ini sebenarnya dia sudah mau berubah. Ya. Dia sudah mau. Berarti mau tak ajak kemana gitu. Dengerin dan mau gitu. Gimana Mas supaya anakku ini bisa normal kembali gitu. Nggak suka sama jenis gitu. Nggak suka sama cewek gitu. Gimana Mas Diko? Yang pertama letting in. Letting in. Yang kedua yang akan mempermudah. Letting in orang tuanya atau anaknya? Orang tuanya. Orang tuanya. Yang kedua adalah seks amatif. Nah kita perlu melihat lebih luas. Kenapa kok LGBT ini semakin marah. Berarti kan ada sesuatu yang salah dengan masyarakat kita. Iya kan? Seks kita salah. Dan budaya kita cenderung memisahkan antara pria dan wanita. Dimanapun lah. Di seluruh dunia pasti dipisahkan. Dan akhirnya ya pasti otomatis. Ya. Kalau misalnya um Tegu dari kecil nggak pernah kumpul cewek. Ya akhirnya um Tegu suka cowok. Pasti. Karena taunya cuma cowok. Dan yang kedua. Soal seks. Ketika suami istri terus menerus sampai tua melakukan ejakulasi. Terus ejakulasi terus orgasme. Artinya dopaminya ada di tingkat yang rendah. Artinya dia akan terus menerus membutuhkan sensasi yang lebih tinggi. Seksnya menjadi lebih kasar. Terus jadi hardcore. BDSM dan lain-lain. Nah ketika ambang batasnya sudah melebihi. Sensasinya sudah nggak bisa lagi meninggi. Akan muncul fenomena LGBT. Entah itu dia anaknya atau di keturunnya. Oh anaknya gitu ya sebagainya. Iya. Kenapa kok makin tahun LGBT makin banyak. Ya karena itu. Karena masyarakat membiasakan dirinya untuk seks yang hanya berbasis pada orgasme dan ejakulasi. Dan bukan berbasis pada cinta. Maka pemerintah ini harusnya mendorong supaya kemudian rakyatnya ini belajar oleh orgasme. Minimal mirroring. Minimal mirroring. Tapi masalahnya mirroring itu. Kalau di hotel oke sih. Besar. Tapi kalau kemudian di rumah itu kacanya kecil-kecil. Solusinya gimana? Solusinya beli stiker kaca di Shopee. Itu 25 ribuan kok. Stiker kaca ya? Ada cari aja. Bukan aku yang jual itu. Banyak orang yang jual itu. 25 ribu biar tinggal tempel. Nah itu nggak usah ke hotel berarti kan. Nggak usah di ke hotel. Saya ingin bacakan sedikit tulisan Mas Riko tentang seks. Masyarakat hanya mengenal satu jenis seks yaitu yang seks. Seks yang didasarkan pada ketegangan. Seks yang berorientasi pada ejakulasi. Engkau mengumpulkan ketegangan hingga pada taraf tertegu di mana Tugu sudah tidak bisa lagi menampung ketegangan itu. Dan secara otomatis Tugu melepaskan ketegangan tersebut inilah apa yang disebut fenomena ejakulasi sebuah organisme lokal. Engkau terus berusaha memuncak dan memuncak dan ketika sudah di puncak engkau lah terjun bebas ke bawah. Ejakulasi akan kau alami sebagai fenomena kejatuhan bagaikan kau sedang jatuh ke ketinggian. Tubuhmu terus menghasilkan energi dan engkau terus mengguangnya mengalami ejakulasi. Menampar kan ini. Ini seperti engkau mengisi gelas hingga penuh dan mengguangnya. Dan engkau terus mengguangnya itu tidak pernah melampaui tubuhmu. Itu selalu terbuang. Giling-giling Mas ya. Giling-giling. Pelajaran buat kamu. Ada jenis seks lain. Dimana keseluruhannya didasarkan pada fenomena relaksasi. Tanpa orientasi berajakulasi. Orientasinya adalah pada union. Pada penyatuan dua insan ya. Penggabungan ya. United ya. Tidak ada ketegangan yang memuncak. Tidak ada ejakulasi. Seks menjadi sebuah kedamaian. Sebuah seni yang sangat indah. Engkau mengalami jenis orgasme lain. Sebuah orgasme lain. Ini full body orgasme. Wah. Coba dikasih. Mas gimana ya. Ini komponen tulisannya Mas. Intinya apa ya. Intinya adalah. Tubuh kita kan pasti menghasilkan energi ya. Agar kita bisa beraktivitas. Entah aktivitas duniawi ataupun untuk spiritual lah. Nah, kita biasanya membuang energi tersebut. Karena rasanya tegang. Kalau kita tidak terbiasa. Energi akan turun atau keluar dari tubuh kita manut dengan gravitasi. Gravitasi kan arahnya ke bawah. Energi juga akan turun ke bawah, keluar melalui penis. Tapi ketika kita belajar seks amatif. Kita akan belajar dimana seksnya itu tidak mengarah ke ketegangan. Tapi ke relaksasi. Tapi harus ada kesepakatan dulu dengan pasangan. Iya betul. Jadi dua-duanya harus belajar. Tapi kebanyakan ketika salah satu pihak belajar. Yang satu akan ikut. Jadi kebanyakan dibersi jiwa. Awalnya yang ikut satu. Terus ketika praktek loh. Kok kamu beda. Akhirnya dia cari tahu. Wah aku belajar gini-gini. Kamu mau coba tak gitu. Akhirnya mereka bersuah. Selesai. Cintakan penyatuan. Jadi pure karena cinta aja? Iya. Bukan karena orgasme? Iya. Jadi kita akan mengalami cinta sebagai fenomena penyatuan. Jadi dari bersetubu menjadi bersetjiwa. Oh bersetjiwa? Iya. Oke. Bersetjiwa sih. Bukan bersetubu sih. Ingat-ingat ya. Bersetjiwa. Wakil lah ya. Gue ada kesempatan mau omong. Mas Riko. Aku ingin bertanya. Luka batin yang sulit sembuh itu bagaimana caranya? Kemarin sudah memaafkan. Tapi nyatanya ketika ingat kembali muncul lagi di pikiran terus. Terus kembali berulang-ulang. Tidak usah disembuhin. Tidak usah disembuhin. Dibiarin apa adanya. Dibiarin apa adanya. Dicintai rasa sakitnya. Otomatis dia lenyap. Tapi kalau kita berusaha menyembuhkan artinya kita tidak menerima pengalaman sedih kita. Ketika tidak menerima ya pengalaman kita persisten. Tetap ada aja disitu. Tapi kalau kita mau menerima apa adanya. Dibiarin. Dibiarin itu muncul terus kita mau mengalami ya. Pasti lenyap. Karena ombak yang naik pasti akan turun dan kemudian lenyap. Ayo. Oke. Baik. Ini pertanyaan lebih teknis Mas. Ini pertanyaan sudah dari telegram. Ini sudah masuk ke akhir. Ini Mas. Tentang pembukaan sumbatan. Keliring Susumna Sudden Weekend Meditasi Dinamis Untuk Orang Tidak Bisa Fokus Lama-lama Apa Ada Rekomendasi Atau Para Teknis Headless Dan Untuk Satori Teknik Vali Orgasmo Bagi Wanita Bagaimana Kita Tahu Saat Ego Yang Sedang Bermeditasi Hidup Dari Mimpi Atau Inspirasi Teknis Bahwa Sadar Kita Sedang Bermeditasi Atau Tidak Langsung Terjun Di Mimpi Bagaimana Menadari Sudah Di Lautan Tadi Itu Satu Pertanyaan Tak? Iya Itu Pertanyaan Ini Teknis Memang Sudah Pernah Ikut Kelas Satu Banyak Kayaknya Itu Pertanyaannya Pembukaan Sumbatan Pembukaan Sumbatan Ya Kita Tidak Berusaha Membuka Sumbatan Kalau Kita Mengizinkan Ya Otomatis Sumbatannya Terbuka Tapi Kalau Kita Berusaha Membuka Ya Tidak Terbuka Intinya Dari Apa Ya? Kehidupan Ini Kita Hanya Perlu Mengizinkan Dan Biarkan Segala Sesuatunya Terjadi Intinya Itu Kak Makanya Dinamakan WUW Effortless Tanpa Usaha Kita Cukup Mengizinkan Saja Teknik Vali Orgasme Bagi Wanita? Ya Tidak Usah Orgasme Tidak Usah Orgasme? Iya Ketika Tidak Orgasme Bertahap Reseptor Dopaminya Akan Pulih Misal Akibat Orgasme Yang Awalnya Reseptor Dopaminya Misal 50 Itu Efeknya Laki-Iperempuan Sama Ya? Sama Misal Akibat Orgasme Yang Bertahun-Tahun Reseptor Dopaminya Jadi 5 Nah Akhirnya Sensasi Seksualnya Jadi Tidak Se-Intens Ketika Reseptor Dopaminya 50 Nah Seks Amatif Selain Berperan Sebagai Spiritual Dia Juga Akan Berperan Sebagai Untuk Meningkat Untuk Mengembalikan Atau Memulihkan Reseptor Dopamin Jadi Kembali 50 Ketika 50 Sensasinya Akan Sangat-Sangat Intens Melebihi Sensasi Orgasme Tapi Kita Tidak Orgasme Sama Kayak Anak Kecil Tadi Ketika Waktu Kecil Kita Makan Es Krim Merasakan Sangat Bahagia Tapi Saat Kalau Sekarang Ya Biasa Aja Karena Reseptor Kita Sudah Jauh Berkurang Baik 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 Nah Terus Kalau Misalnya Kita Bisa Membedakan Pada Saat Meditasi Itu Ego Sama Enggak Tidak Kalau Ada Pelaku Meditasi Ya Berarti Ego Intinya Ada Inti Meditasi Kan Witnessing Kan Penyaksian Penyaksian Yang Bener Itu Kalau Tidak Ada Penyaksinya Penyaksian Yang Bener Ketika Tidak Ada Penyaksinya Ya Menyaksikan Doang Tidak Ada Penyaksinya Berarti Tidak Ada Pengakiman Tidak Ada Data Yang Menyaksikan Hanya Kekosongan Yang Menyaksikan Objek Iyap Basisnya Yang Penting Itu Basisnya Baik Baik Saya Sudah Melakukan Mirroring Selama Hampir 20 Hari Tapi Belum Ada Perubahan Yang Signifikan Mas Apa Ada Yang Salah Dari Cara Mirroringnya Terima Kasih Mas Iyap Kemungkinan Salah Pertama Ini Kan Kasusnya Ejokulasi Dini Ya Pasti Ya Ejokulasi Dini Itu Dikarenakan Pendahman Rasa Persis Dari Pendahman Rasa Bersalah Yang Over Dan Terus Menerus Ditekan Sepanjang Dari Kita Kecil Sampai Dewasa Akhirnya Mengakibatkan Ejokulasi Dini Dan Bertahap Menjadi Impotensi Artinya Ketika Sudah Menjadi Ketegangan Di Area Parinium Kita Perlu Melakukan Dua Solusi Yang Pertama Adalah Merilis Atau Letting In Rasa Bersalah Yang Kedua Adalah Anti Kegel Untuk Relaksasi Area Parinium Dua Ini Penting Jadi Mirroring Disini Ini Adalah Sarana Yang Memudahkan Untuk Letting In Dan Biasanya Orang Praktek Raminya Di Kepala Dia Tidak Menyadari Sensasi Di Dadanya Akhirnya Sensasinya Kependem Nggak Jadi Letting In Jadinya Dia Cuma Ngaca Doang Bukan Letting In Mirroring Artinya Ketika Mirroring Pertama Pasti Pikirannya Rame Itu Harus Kita Terima Ketika Pikirannya Rame Kita Terima Kita Dengerin Kemudian Ketika Kita Sudah Bisa Dengerin Pikiran Kita Emosi Akan Muncul Kemudian Diterima Biarkan Masuk Selesai Dua Hari Selesai Hasilnya Nggak Perlu 20 Hari Tapi Biasanya Orang Kan Perlu Merabah-Rabahkan Oh Ternyata Ini Yang Bener Gitu Kan Karena Letting Ini Sebetulnya Bukan Teknik Tapi Ketangkasan Kalau Kita Udah Tau Oh Ternyata Gini Ya Udah Ketangkasan Kayak Kita Merabah-Rabah Dalam Gelap Nyari Saklar Oh Dimana Ya Saklarnya Akhirnya Ketemu Akhirnya Kan Kita Tau Posisinya Disini Udah Tinggal Nekan Artinya Kita Perlu Mirroring Dengan Benar Dan Yang Kedua Anti Kegel Anti Kegel Ya Gimana Pak Kalau Kegel Kan Biasanya Untuk Kontraksi Kalau Kegel Kan Kita Apa Itu Mengkontraksikan Kegel Jadi Kalau Kita Browsing Di Internet Solusi Ejakulasi Dini Adalah Kegel Padahal Kegel Malah Menciptakan Ketegangan Yang Konstan Di Area Perinium Dan Ketika Konstan Itu Akan Berpengaruh Ke Prostat Jadi Lebih Cepat Ejakulasi Arus Anti Kegel Karena Alam Semesta Yang Sudah Berkelimpahan Ini Menurut Mas Riko Apakah Kita Tetap Perlu Menabung Dan Investasi Untuk Kita Depan Atau Hanya Perlu Mengalir Apa Adanya Dan Ketika Kita Perlu Atau Ingin Maka Alam Akan Memberi Apa Yang Kita Inyinkan Ketika Kita Ada Di Lautan Dan Alirannya Menabung Ya Kita Akan Menabung Kalau Alirannya Kita Ada Di Lautan Alirannya Investasi Ya Kita Otomatis Akan Investasi Dorongan Dorongannya Ada Insek Inspirasi Tapi Kalau Kita Ada Di Samskara Kita Terus Samskara Kita Urgensi Untuk Nabung Atau Untuk Investasi Pasti Rakat Pertanyaan 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 Pertanyaannya Udah Dijawab Soal Homoseksual Mas Riko Udah Jawab Pertanyaan Untuk Mas Riko Pada Saat Kita Lagi Kondisi Minus Setelah Kita Sadari Kita Terima Semua Itu Apa Yang Harus Kita Lakukan Karena Contohnya Mau Jual Rumah Sampai Sekarang Belum Laku Secara Logis Memang Cuma Itu Yang Saya Punya Saat Ini Harapan Saya Dengan Terjualnya Rumah tersebut Dapat Bisa Melunasi Dapat Bisa Mulai Kehidupan Yang Baru Bisa Kemudian Usaha Mohon Petunjuk Mas Riko Dan Mas Indra Oke Nah Intinya Jangan Membatasi Apapun Jualan Niat kita Jualan rumah Itu kan Limitasi Mengira Hanya Itu Jalannya Oke Limitasi Ya Membatasi Nah Kita Perlu Terjun Kedalam Lautan Dan Dibiharkan Aja Nanti Pasti Ada Jalannya Ya Kalau Misal Ego Kita Pingin Jual rumah Ternyata Kita Dikasih Duita Orang Lebih Enak Dikasih Duita Orang Intinya Kita Tidak Menciptakan Keberlimpahan Kita Menciptakan Batasan Manusia Tidak Menciptakan Keberlimpahan Keberlimpahan Sudah Ada Natural Kita Tapi Kita Menciptakan Limitasi Kayak Ruang Ruang Itu kan Tanpa Batas Tapi Manusianya Yang Menciptakan Batasan Berupa Dinding Makanya Namanya Tanpa Pintu Itu Alasan Kenapa Pake Teklan Tanpa Pintu Intinya Manusia Yang Menciptakan Batasan Kenapa Kenapa Tanpa Tanpa Dinding Mas Lebih Enak Tanpa Pintu Benar Kata Mas Riko Leading Ini Saya Sering Di Posisi Itu Tapi Dengan Tidak Sadar Mungkin Boleh Dikatakan Dipaksa Dan Saya Sering Dipaksa Menyerah Melepaskan Sesuatu Yang Saya Ininkan Ketika Saya Sudah Capat Dan Lelah Dan Akhirnya Setelah Menyerah Melepaskan Itu Malah Terjadi Keajaiban Yang Yang Saya Tanyakan Bagaimana Cara Mengelola Kesadaran Itu Supaya Menyerah Di Depan Karena Yang Saya Pahami Bahwa Kita Harus Berusaha Ikhtiar Mohon Penjelasannya Mas Riko Ini Juga Jawaban Ada Sahabat Saya Yang Sakit Lama Berobat Tangan Ini Tangan Itu Pas Atau Tidak Sembuh Dia Harus Menerima Urgensi Untuk Melenyapkan Intinya Dia Harus Menyadari Egonya Yang Berusaha Melenyapkan Dan Menolak Pengalaman Tersebut Kalau Egonya Tersebut Sudah Berhasil Disadari Dan Dicintai Otomatis Akan Terjadi Letting In Otomatis Yang Perlu Kita Lakukan Kalau Kasusnya Seperti Itu Adalah Mencintai Penolakan Ucapkan Ya Pada Penolakan Supaya Tadi Bisa Menyerah Di depan Tidak Karena Terpaksa Dia Tidak Bisa Menyerah Karena Masih Menolak Pengalaman Kalau Kita Ucapkan Ya Terhadap Pengalaman Atau Ucapkan Ya Terhadap Penolakan Ya Udah Pasti Menyerah Karena Penolakannya Lenyap Ketika Kita Menerima Penolakan Oke Oke Berarti Nah Kalau Misalnya Gini Dia Kerja Sebagai Debt Kolektor Suatu Perbankan Yang Setiap Hari Mempunyai Tugas Menageh Hutang Dan Mendengar Belum Kesah Debitur Yang Tidak Bisa Bayar Hutang Terkadang Kita Terseret Dalam Arut Cerita Debitur Bagaimana Penjelasan Mas Riko Mengikapi Fenomena Tersebut Dan Supaya Vibrasi Kita Sebagai Penagih Hutang Tetap Positif Yang Kedua Kayak Misalnya Usaha Dunia Perbankan Kooperasi Siman Pinjam Perspektif Pelautan Itu Bagaimana Apa Nah Ketika Kita Nagih Orang Dan Orangnya Susah Bayar Nah Kita Perlu Sadari Atau Perlu Menerima Perlu Tahulah Sensasi Yang Terjadi Di Tubuh Kita Itu Gimana Ketika Customer Kita Tidak Mau Bayar Itu Yang Perlu Di Lighting In Jadi Bukan Customernya Yang Di Lighting In Tapi Rasa Yang Terpicu Kemudian Ketika Kita Mampu Menerima Rasa Yang Terpicu Kita Akan Memahami Bahwa Orang Yang Tidak Mau Bayar Ini Adalah Pembawa Pesan Yang Dihadirkan Semesta Kita Malah Berterima Kasih Nah Ini Dua Pertanyaan Terakhir Kita Ejakulasi Kan Kita Membuang Energi Yang Bisa Bisa Menarik Kembali Energi Yang Kita Buang Tersebut Bisa Bukan Menarik Lagi Tinggal Menghasilkan Lagi Menghasilkannya Lewat Seks Tapi Tanpa Ejakulasi Kalau Di Persisiwa Ada Namanya Daily Devotion Nah Bagi Teman Teman Yang Penasaran Dengan Metode Teknik Lating Terus Masuk Pali Orgasme Dan Sebagainya Realisasi Diri Dan Seterusnya Sekali Lagi Silahkan Tanggal 17 Ini Kita Ada Kelas Online Zoom Salam Masriko Ada Pendampingan Selama Dua Minggu Dan Di 10 Maret Kita Akan Ada Kelas Workshop Itu Satu Hari Penuh Teman Tempat Di Jakarta Silahkan Teman Teman Mendaftar Seperti Biasanya Dan Saya Pikir Itu Masriko Obrolan Yang Sangat Luar Biasa Siap Teman Teman Yang Kelas Online Silahkan Nanti Bisa Saya Di Deskripsi Terima 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 Sama Sama Siap Terima Terima kasih.